Halo, aku Sherlyn. Aku lahir di Jakarta. Aku sekarang lagi ngambil Bachelor of Design in Visual Communication di UTS. Dan sekarang lagi belajar tahun pertama. Jadi, salah satu alasan utama saya mengilih Australia itu karena Australia adalah negara yang sangat berlalu berlalu. Yang negara-negara fosters diversitas, inovativeness, dan edukasi komprehensif. Apa yang terlihat di UTS in Search sangat membantu buat aku karena apa yang paling menikmati di luar sana itu The classes are small, jadi around 20 students in each class gitu, jadi it feels like high school all over again. Terus jadinya tutors still lebih fokus ke kita, lebih perhatiin kita, jadi lebih bisa give individual feedback one-on-one. What I like the most about my current program, it's focus on practicality, ya, and skills. Jadi, students are encouraged not to only be able to, kayak, learn from theories, articles, and websites. Tapi kayak, we have to be able to translate our knowledge into a real design outcome. Jadi kayak, it ensures that when we graduate from UTS gitu, all of our works tuh bisa kepake in the real world, in the industry, in the design industry, making sure that semua yang kita lakukan itu bakal ada commercial value-nya as designers. That's what I enjoy the most, sih. Jadinya di visual communication itu, challenges-nya kita tuh harus bisa, apa ya, well-versed in a variety of design disciplines. Jadi, beda dengan graphic design gitu. Kalau graphic design kan bener-bener fokus cuma ke graphic. Kalau visual communication itu termasuk graphic design, motion graphics, photography, animation, kayak begitu. Jadi, kita bener-bener belajar semuanya dan kita harus bisa terbiasa dengan semua media-media di bidang-bidang desain tersebut. Jadi, being a UTS and Search Ambassador tuh provides a lot of benefits ya. Yang paling penting tuh menurut aku kayak networking opportunity. Jadi, di program ini ada 33 murid dari 33 negara berbeda, which is a really good networking opportunity. Apalagi kita, kalau misalnya di sini kayak kita bener-bener sendirian, nggak tahu siapa-siapa. Kalau kita join program ini kan jadinya udah langsung nggak punya temen, kenal staff-staff UTS, kenal temen-temen baru. Terus kayak, kita juga banyak workshop-workshop di mana kita diajarin kayak professional development gitu. Jadi, banyak sekali kayak benefit-benefit yang belum tentu orang lain bisa dapetin kalau nggak join this program gitu. Difficulty yang paling utama soal desain sih. Karena kalau di Indo kan kita bener-bener bisa yang namanya ke snappy 24 jam. Atau nggak kalau misalnya perlu bahan apa, material segala macam itu kan gampang bisa dicojekin lah. Atau minta supir tolong beliin ke pasar lah apa di sini. Itu semua kita bener-bener harus cari sendiri di sini dan kayak biayanya juga nggak murah compared to Indo jauh banget biayanya. Jadi kayak itu yang paling stressin sih di sini. Terus kayak tempat printing tuh nggak buka 24 jam, nggak buka tiap hari juga. Jadi kayak bener-bener harus time management-nya itu yang di iniin sih. Jadi, in my last semester of being at UTS in Search, I earned the highest GPA award. Nah, dari situ, karena aku dapet that award, mereka kirim email stating that I was eligible to apply for the scholarship. So, I did apply, dan requirements to get that scholarship itu, at least GPA-nya tuh 6,0 dari 7,0. Selain itu juga kita harus answer kayak 4 short questions gitu, tapi in the form of an essay. Jadi aku jawab, dan kirim transkrip nilai, segala macam, dan thankfully enough aku dapet scholarship. Untuk teman-teman yang baru mau belajar di OC, menurut aku kayak use all of your time wisely selama high school di Indo. Kayak prioritize your education gitu, karena di sini tuh everything tuh bener-bener semua orang kayak harus punya skill mereka masing-masing. Terus kayak harus bisa bawa diri masing-masing kayak gitu. So, and kayak once you're here, my saran tuh kayak to take any opportunity that comes in your way, and try to do things out of your comfort zone, karena without stepping out of your comfort zone, and without taking new opportunities gitu, kalian gak akan tau what new skills you guys can have, and kayak how important it is to build new connections with different people. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.